Keberakan beruntun melibatkan mobil dengan sejumlah sepeda motor di Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pengemudi ojek daring tewas dan dua pemotor lainnya alami luka-luka. Kecelakan melibatkan empat kendaraan di Jalan Demang, Lebar, Daun, Palembang pada sedin siang merenggut nyawa seorang pengemudi ojek daring. Korban pria berusia 44 tahun ini tengah beristirahat di tepi jalan, tiba-tiba mobil minibus datang menghantam. Selain satu korban jiwa, dua pemotor lain terluka dan dilarikan ke rumah sakit Siti Hodijah, Palembang. Menurut saksi, mobil minibus melaju dari macan lindungan ke arah Simpang 4, Polda, Palembang. Minibus tiba-tiba menabrak sepeda motor di depannya. Diduga sopir tak lagi dapat menguasai kemudi, minibus pun menabrak dua lagi sepeda motor, termasuk pengemudi ojek daring. Polisi telah mengamankan pengemudi minibus dan menggelar olah TKP untuk mengidentifikasi penyebab kecelakaan.